Halo sahabat bakar visi pada video kali ini kita akan membahas cara mendownload material dari clipstudio aset kan sayang gitu kalian dah beli lisensi mahal-mahal untuk clipstudio paint tapi ini enggak pakai materialnya material ini menurut saya membantu banget untuk pemula dan profesional nah pertama kita nak kalau klik dulu clipstudio yang ini jangan menyiap nah ini kita masuk ke akun clipstudio kita kemudian kita klik ini clipstudio aset tunggu sebentar nah ini ada banyak banget tapi tapi di sini saya akan ngajarin gimana cara dapat mematerial clipstudio aset yang gratis nah pertama kita klik dulu ini apa tadi ya bahwa detail kemudian ini ada banyak kan kategorinya ada X pro ada debut individual kalau prosen terserah kalau misalnya untuk personal use kalian pakai individual aja tapi di sini karena saya bahas yang gratisan kita klik price lalu klik kita juga bisa beli material di clipstudio aset dengan gold ataupun Clippy biasa Clippy ini ada event-event gitu deh klik kemudian kita close nah ini ini semua yang muncul adalah material klik studio aset yang gratis ini banyak banget wah posenya ini kalian bisa atur dari yang terbaru dirilis ke clipstudio aset tanggal terbaru misalnya ini mungkin hari ini kemudian bisa juga berdasarkan tanggalnya tanggal di terbitkan atau mencari clipstudio aset gratisan yang paling populer nah ini ada banyak banget untuk mangga untuk watercolor misalnya saya mau pilih yang mana ya hmm Oh ini udah banyak yang saya download Oh ya kalau sudah tidak pernah kita downloadnya akan ada checklist hijau ini teman-teman jadi saya cari yang belum pernah saya download apa ya ini aja kita klik klik di namanya ya teman-teman sorry tak saya ngeklik pakai tangan padahal saya itu hubungin pen dan dia nggak mau terklik nah ini ada free download di sini ada sampelnya kira-kira nanti berasnya itu hasilnya seperti apa ini the preview dari pembuat material atau asetnya di perut toroku kemudian kita klik download ini sudah di download 157.000 download nah ini akan ada pemberitahuan the material has been downloaded download nah dimana nih kita bisa lihat hasil downloadnya nah setelah didunload seperti itu tadi kita tunggu ini prosesnya hingga selesai ada di sini nah ini materialnya masih di Oh udah selesai ini materialnya sudah selesai di download kemudian kita klik return to paint nah ini saya pilih di marker aja karena belum ada beras tambahan kita klik add subtool nah kemudian kita klik download material nah ini tuh gas semak-semak tadi yang sudah saya pilih ini ada banyak dan bisa masukkan semua kalau semua klik shift ya teman-teman fit nah kemudian add palette karena banyak mungkin agak lama ya teman-teman biasanya kalau satu cepat kilat kok nah ini udah masuk semua ada banyak kalau kita mau tes ini banyak jepangnya gitu teman-teman biasanya saya bakal ubah lagi dengan selera saya karena saya bingung ini bacaannya apa walau sudah belajar bisa jepang saya nggak bisa baca ini ya kalau dari kiri ke kanan dia bakal bakal seperti ini teman-teman tapi kalau kalian tarik dari kanan ke kiri akan terbalik nah baiklah teman-teman begitulah cara mengunduh serta mengimport material aset dari klip studio paint aset tadi dan juga cara tips dan trik supaya kalian bisa mendapatkan material gratis dari klip studio aset tadi semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya sampai jumpa di tutorial selanjutnya ya selamat menikmati